Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya, Chacha Kids. Kali ini aku mau menceritakan lagi Rainbow Bubble Game yang berjudul, Raja Purple, Datang Ke Sekolah. Cerita diawali Ayah Purple menjadi seorang guru dokter gigi di sekolah. Purple berangkat ke sekolah bersama ayahnya. Setelah sampai di gerbang pintu sekolah, datang teman Purple Green dan Red Ruby. Purple pun memberitahu kepada temannya, ayahnya akan menjadi guru di kelasnya. Green pun tidak yakin dengan ayah Purple. Kau bisa mengandalkan ayah. Hai para putri. Buat apa rumput lautnya? Hari ini, guru pengalaman kerja adalah ayah. Green memperkirakan, ayah Purple akan gagal. Menjadi guru di sekolah Purple. Ada peluang 90% Anda akan gagal yang mulia. Takut ayahnya akan gagal. Purple membantu ayahnya dengan kode isyarat agar ayahnya tidak melakukan kesalahan. Ayah, jika aku menutup mata kananku, kami sedang memikirkan sistem kami sendiri. Oh, mata kanan artinya... Jadi kami tidak akan membuat kesalahan. Oh, berhenti. Ya. Green yang bingung melihat Purple mengajarkan ayahnya kode isyarat, Green pun pergi meninggalkannya. Dan Red Ruby hanya diam kebingungan. Itu menjadikan gagal yang gagal. Di sisi lain, Ratu Black Diamond yang mengetahui Raja Purple menemani anaknya ke sekolah. Ratu Black Diamond menyuruh anak buahnya, Blue Peace, untuk merasuki seseorang agar bisa menyamar menjadi manusia. Sejujurnya, aku berterima kasih padanya. Blue Peace yang menyamar sebagai manusia, meskipun dia Raja Agung Kerajaan Bawah Air. Pergilah, Blue Peace gagal. Daniel berangkat ke sekolah di antar ayahnya dengan mobil. Setelah sampai ke sekolah, ayah Daniel mencari topinya yang lupa menyimpannya. Tiba-tiba Blue Peace muncul dari belakang kursi mobil, sontak ayahnya Daniel kaget. Blue Peace menghipnotis ayahnya Daniel dan berhasil merasuki ayahnya Daniel. Perhatian buat ibu-ibu ayah-ayah, mamah-mamah, bapak-bapak. Anaknya jangan dikasih main HP. Nanti kalau sampai ibu-bapak kerasukan kuntilanak, cuek aja tuh anaknya, karena lagi asik main FF. Oke, kita lanjut lagi ya. Setelah sampai di dalam sekolah, ayah Purple bertemu seorang guru yang cantik, dan guru cantik itu pun berkata, bahwa Purple mirip dengan ayahnya. Ayah Purple pun jadi salting, dan hampir keceplosan. Bawah dia dari kerajaan, tiba-tiba ayah Daniel datang, dan merubah rumput laut pemberian Purple menjadi bunga mawar. Terima kasih ya sudah menghadiri kelas hari ini. Oh, astaga. Terima kasih banyak sudah berkata seperti itu. Kejutan, senang bertemu dengan aku ayahnya Daniel. Jadi haruskah kita pergi ke ruang kelas? Purple dan ayahnya pun pergi ke ruang kelas. Ayah Purple pun mulai memperkenalkan diri, dan memberitahu murid-murid bahwa dirinya adalah dokter gigi ikan paus yang berpengalaman, dan memberitahu kepada murid-murid cara menyikat gigi ikan paus. Murid-murid senang mendengarnya, dan mulai mempraktekannya. Kerjaanku sebagai dokter gigi paus, jadi saat membersihkan selah gigi mereka... Saat akan mengoleskan odol, tiba-tiba odolnya macet. Dengan kuat mengigit odolnya, odolnya muncrat kena muka. Ayah Purple merasa kesakitan dan perih di matanya. Purple yang melihat ayah gagal mempraktekan, Purple berusaha memberi kode kepada ayahnya, agar berhenti melakukannya. Bahkan odolnya muncrat lebih parah, lalu mengenai semua murid-murid dan gurunya. Purple pun sedih. Ayah Purple pun ikut sedih, karena gagal membuat anaknya bahagia. Sementara itu, Ratu Black Diamond yang memantaunya dari kejauhan, mulai memanfaatkannya, dengan menyuruh Blue Peace yang menyamar menjadi ayahnya Daniel. Ayah Daniel pun masuk ke dalam kelas Purple, dan memulaikan aksinya sebagai pesulap yang hebat. Wajah ibu guru yang terkena odol pun disulap menjadi hilang dan bersih. Begitu juga murid-murid yang terkena odol pun disulap dan dihilangkan odol yang terkenanya. Melihat aksinya ayah Daniel. Ibu guru dan murid-murid sangat kagum. Di sisi lain, Purple terus merasakan kesedihan. Tiba-tiba ayah Daniel menghampiri Purple, berusaha ingin menyulap bondu yang dikenakan Purple. Purple pun menolak, dan Purple pergi meninggalkan kelas. Dan ternyata Blue Peace yang menyamar, mengikuti Purple. Kebetulan Indigo sedang lewat, dan melihat ada yang mengikuti Purple, Indigo pun berubah, dan menggunakan ilmu seribu bayangan. Indigo mulai membututinya, dan memberi sedikit serangan. Dan Blue Peace pun berubah ke wujud aslinya. Ayah Purple pun mencari Purple, tanpa disadari Indigo, lewat dihadapan ayah Purple. Blue Peace yang tidak pernah menyerah, mengetahui ada ayahnya Purple. Blue Peace pun menghipnotisnya, alhasil Blue Peace menyamar menjadi ayah Purple. Di sisi lain, Purple yang sedang bingung, kenapa bondu kacernya tidak berfungsi. Tiba-tiba ayah Purple datang, dan memarahi Purple, dan menyalahkan Purple atas kejadian di kelas tadi. Ayah Purple marah, dan berusaha merampas bondu kacernya. Tiba-tiba datang lagi ayah Purple. Purple pun bingung kenapa ayahnya ada dua. Beruntung Red Ruby dan Putri Green pun datang, dan memberi tahu Purple, kacernya sekarang mulai bisa menangkap sinyal. Red Ruby dan Green melihat ayahnya Purple ada dua. Green menggunakan alat sinnya untuk mengetahui ayah Purple yang asli. Dan ternyata, dari salah satu ayah Purple adalah, Blue Peace yang menyamar menjadi ayah Purple. Setelah mengetahui bahwa dari salah satu ayah Purple adalah Blue Peace, Purple pun berubah menjadi bubblegum. Purple pun mulai menghancurkan Blue Peace. Red Ruby dan Green pun ikut membantu Purple. Karena Blue Peace terlalu kuat, akhirnya Purple memutuskan untuk melawan Blue Peace dengan ayahnya. Dengan bersatunya Purple dan ayahnya, akhirnya Blue Peace pun bisa dikalahkan. Cerita pun selesai. Di akhir video, kita diperlihatkan seorang anak dan ayah yang kompak dalam melakukan hal sesuatu. Tingkahnya yang aneh dan lucu. Red Ruby dan Green yang melihatnya. Bingung dibuatnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.